Pepe Mikey aja lu urusin, ampe gak sadar kalo nih musim tuh, banyak anime bagus lain, yang harusnya bisa lu ikutin ceritanya juga, dan siapa tau bisa jadi salah satu anime favorit lu yang baru. Nah, kayak biasa, kalo lu suka semua pembahasan ini, jangan lupa share juga videonya ke para wibu yang lain. Terus, buat lu yang belum subscribe ke distrik anime, silahkan lu bisa langsung grepe-grepe aja tombol subsnya, karena kalo gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Super Cub Dayang Perdana Spring 2021 Lo udah bosen nonton anime soal kemah gak? Nah, Super Cub bisa jadi alternatif tontonan lo. Jadi kan, ada cewek namanya Koguma, Doi ini udah nginjek kelas 2 SMA, dan pada suatu sore, Doi mampir ke showroom motor buat liat-liat. Tapi karena tuh cewek, cuma punya duit seadanya, dan harga motor di situ pada mahal, si Koguma siap-siap buat balik. Eh, pas udah mau cabut, si pemilik toko nawarin motor, Honda Super Cub Second, yang harganya tuh cuma 10 ribu yen, atau sekitar 1,3 juta rupiahan. Tanpa pikir panjang, Doi langsung beli tuh motor, terus dimulailah kehidupannya yang lebih berwarna, dibanding sebelum Doi punya motor. Nomor 2, Mars Raid, Tayang Perdana, Spring 2021 Berlatar waktu di tahun 1923, lonjakan populasi resfamfir di Tokyo, ngecapai angka krisis, dan jadi ancaman buat manusia. Bencana ini dimulai, semenjak munculnya perdagangan ilegal darah buatan bernama Askra. Demi ngeberantas hal-hal yang bisa berakibat buruk buat masa depan Tokyo, militer di situ, ngebentuk sebuah unit spesial pemberantas famfir, yang dikasih nama Code Zero. Uniknya, anggota unit ini tuh, ada yang terdiri dari famfir juga, dan ceritanya berfokus ke mereka. Nomor 3, Shakunetsu Kabaddi, Tayang Perdana, Spring 2021 Lu tau olahraga Kabaddi gak? Konsepnya sama kayak kucing-kucingan, atau polisi-polisian. Tapi ya, kalau Kabaddi, ruang lingkupnya terbatas banget, terus pada terea Kabaddi-Kabaddi. Nah, nih olahraga, jadi tema utama di anime ini. Tatsuya Yoigoshi, seorang pemain bola tingkat nasional, yang pensiun pas masih kelas 1 SMA, karena kebencian yang tumbuh di dirinya terhadap olahraga. Dan Doi, banting setir jadi tukang live streaming. Sampai kemudian, ada cowok bernama Soma Azemichi, yang tiba-tiba ngeganggu live streaming tuh cowok. Udah gitu mah, Doi ngikutin si Azemichi ke aula-olahraga sekolah. Dan di situ, si Yoigoshi nyaksiin betapa hebatnya olahraga Kabaddi, sampai akhirnya tertarik ikutan. Nomor 4, Kyu Kyoku Shinkashita Full Drive RPG, tayang perdana Spring 2021. 10 tahun lalu, sebelum ceritanya dimulai, di masa kejayaan game VR MMO, ada sebuah game bernama Kiwame Quest, yang ngasih pengalaman VR yang realistis banget. Bahkan bisa dibilang terlalu realistis. Nah, di masa sekarang, ada cowok bernama Hiroshi Yuki, yang sering ngabisin kehidupannya di dunia VR itu, berhubung banyak insiden yang bikin Doi depresi. Jadinya, game VR lah yang jadi pelampiasan Doi. Eh apesnya, tuh cowok agak bisa ngedapetin update-an baru dari game favoritnya itu. Tapi kemudian, muncul petugas toko game yang cakep banget bernama Reona, yang ngehasut si Hiroshi buat nyobain game klonan dari Kiwame Quest. Dan setelah masuk dunia VR-nya, si Hiroshi malah dapet kehidupan yang jauh lebih ampas dibanding kehidupannya di dunia nyata. Biarpun gitu, Doi tetap bertekad buat namatin game tersebut. Nomor 5, Osama Kei Tayang Perdana Spring 2021 Judul asli anime-nya sendiri lumayan panjang, yang secara harfiah berarti anime romcom di mana teman masa kecil kagak bakal kalah. Yap, kalau biasanya kan di anime romcom tuh ada semacam kutukan buat teman masa kecil si tokoh utama, di mana orang tersebut sampai kapanpun kagak bakal jadi pasangannya. Cerita romans dengan tema balas dendam ini berfokus ke seorang cowok, bernama Sue Harumaru, sama seorang cewek namanya Shida Kuroha. Nih cewek sebenarnya pernah nembak si Maru, tapi ditolak dengan alasan cowok yang jadi teman masa kecilnya itu udah suka ke cewek lain, yang namanya Kachi. Eh, si Kachi-nya ternyata udah punya pacar duluan, galau lah mereka berdua. Atas hasutan si Kuroha, akhirnya si Maru nyusun rencana buat balas dendam ke si Kachi. Caranya adalah dengan pacaran sama teman masa kecilnya itu, terus bikin si Kachi cemburu. Nomor 6, SSSS Daina Zenon, Tayang Perdana Spring 2021 Lo inget pahannya si Rika gak? Maksud gue, anime SSSS Greenman dulu. Nah, konsep cerita nih anime mirip kayak gitu juga. Berhubung, bisa dibilang ini tuh cerita alternatifnya, dengan suguhan karakter yang beda-beda. Tokoh utama di cerita ini bernama Asanaka Yomogi, yang jadi antagonisnya tetap Kaiju. Nah, terus Mekka yang dipake buat ngelawan Kaijunya butuh 4 orang, buat ngendaliin di kokpit. Si Yomogi, bareng 3 temennya yang lain, berusaha ngeluarin potensi maksimal dari Mekka bernama Daina Zenon tersebut, ampe ngeberantah seluruh Kaiju. Nomor 7, 5V Fluoride Aishong, Tayang Perdana Spring 2021 Jauh di masa depan terjadi pembantaian manusia yang dilakuin sama para robot. Nah, demi ngecegah bencana ini terus terjadi, ada seorang ilmuwan yang ngirim sebuah ingatan ke robot bernama Diva, yang punya misi ngehapus bencana ini. Uniknya, tuh ingetan dikirim dari masa depan ke masa lalu. Di masa sebelum pembantaian ini terjadi, si Diva jadi robot yang Mikul tanggung jawab buat ngelakuin paradoks waktu, buat ngerubah masa depan mengerikan tersebut. Nomor 8, Sentoin Hakenshima, Tayang Perdana Spring 2021 Sentoin Rokugo, atau bisa juga disebut Petarung Nomor 6, seorang cowok cabul yang jadi tokoh utama di cerita ini. Doi dipaksa sama dua cewek yang jadi bos di organisasi sepenjahat bernama Kisaragi, buat naklukin berbagai planet di alam semesta. Ditemenin sama seorang android loli bernama Alice, dimulailah petualangannya naklukin planet, yang isinya tuh ibarat dunia fantasi. Ada Raja Iblis lah, kerajaan ini itu, dan lain sebagainya. Oke, segitu aja buat hari ini. Jangan lupa juga, mampir ke channel kedua punya gue, namanya Nadersan. Terus, Instagram sama fanpage juga ada. Semua linknya ada di deskripsi. So, semoga lo enjoy, dan bisa nambah daftar tontonan anime lo. Sekian dari gue, sorry gak ada salah-salah kata. Bye!